Kembali di Sapa Indonesia malam, Saudara, saya menuju ke Pak Hidayat Nurwahid. Pak Hidayat, tadi seperti yang saya sampaikan, ada dua yang kemudian saya ingin sampaikan pada Anda dari hasil investigasi saya pada 2018 penyerangan imam masjid. Yang pertama adalah, ada orang yang beberapa kali menemani sang penyerang tersebut, namun saat kejadian orang itu tidak tampak. Dan semua masjid yang imamnya diserang, semua masjidnya bangunannya tidak menggunakan CCTV. Ini agak sulit kemudian untuk mengatakan sebuah bukan kejanggalan. Ini adalah kejanggalan yang harus dikupas. Dan kemudian ketika diperiksa, semua pelakunya dinyatakan sebagai tidak waras. Ya itulah karenanya saya mendukung yang disampaikan oleh Pak Maksud MD, Ketua Menkopol Hukam. Ini harus dibongkar tuntas-tuntasnya sampai kemudian bisa dibongkar, apa muti balik itu semuanya, siapa dalangnya, dan mengapa skenario-nya sejenis semacam ini. Dan saya sampaikan secara terbuka itu sebelum bahkan Prof. Maksud MD menyampaikan pernyataannya yang tadi sudah juga diperingatkan oleh Kompas TV. Artinya bahwa tuntutan untuk menegakkan kembali hukum di Indonesia dengan segala pernik-perniknya itu adalah merupakan tuntutan semuanya. Nah itulah sekarang ini mestinya, dan apalagi tadi disampaikan bahwa ini tokoh yang menjadi korban. Sekarang ini adalah tokoh yang dalam terakutnya bukan disebutkan sebagai anti-pemerintah. Bahkan Prof. Maksud MD mengatakan bahwa ini adalah cukup tokoh yang membanding pemerintah, termasuk dalam menyadarkan rumah terkait dengan masalah COVID-19, dan lain sebagainya. Ini sesungguhnya, dan tertangkap tangan si pelakunya itu dengan begitu luar biasa tersosialisasikan. Menurut saya inilah momentum untuk kemudian pihak kepolisian membuktikan tentang kinerjanya yang maksimal di dalam penegakkan hukum, di dalam komitmen penegakkan hukum, di dalam termasuk juga melindungi warga bangsa Indonesia yang menjadi rujukan dari warga bangsa, termasuk para tokoh agama. Menurut Pak Hidat, tentu Pak Hidat lebih paham dari saya. Syekh Ali Jaber ini posisinya tengah-tengah, keras misalnya, atau seperti apa? Beliau berada di tengah ya, beliau sekalipun beliau adalah seorang hafiz, beliau adalah putra dari seorang imam di Mesir Nabawi di Medina, beliau ulama, dan karenanya beliau sangat paham tentang islam yang asli sunnah hal jamaah, yang wasatia, sekalipun tetap juga kemudian komitmen dengan keislamannya, dan itu bukan berarti kemudian menjadi eksklusif, menjadi radikal. Beliau adalah tokoh yang memang bersama dengan semuanya, bahkan menyadarkan umat untuk dalam terakhutnya menjadi bagian daripada yang menyelesaikan masalah COVID-19, dan tidak kemudian terjebak kepada yang sebagiannya membawa kepada sikap untuk dalam terakhutnya tidak mempercayai adanya COVID-19. Beliau dalam hal ini adalah bagian daripada gerakan kita bersama untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari COVID-19, dan itu adalah tentu akhidat daripada pemerintah. Tapi pasti bukanlah beliau adalah ulama pemerintah dalam artian yang dibayar dari pemerintah, yang kemudian mempercayai tempel dari pemerintah. Beliau ulama yang netral, tapi netralitas beliau membawa kepada kemampuan untuk bekerjasama dengan siapapun dalam konteks yang amar-marus dan meninggalkan yang mungkar. Beliau hadir pun dalam rangka untuk wisuda tafid al-Quran, itu artinya adalah wisuda hafiz. Habilan dia adalah bukan untuk agenda politik, bukan untuk agenda kelompok, sekalipun tadi yang menjadi korban daripada teror ini atau radikalisme atau teror terhadap tokoh agama di musjid ini, ada yang latar belakangnya NU seperti Haji Umar Basri, ada yang latar belakangnya Persis seperti Ustaz Prawoto, ada yang latar belakangnya Muhammad, ya semuanya sudah ada kemudian. Dan kemudian karenanya yang kemudian sekarang terjadi dengan Syekh Ali Jabir, harusnya kemudian diposisikan bahwa siapapun tokoh itu bisa kena, apapun latar belakang mereka, apakah mereka latar belakangnya ormas formal gitu, atau seperti beliau yang tidak berada dalam ormas tertentu. Beliau ada di ayasan dan dia berusaha. Ini nggak melihat siapa dia, ini melihat memancing dalam air keruh yang kemudian seolah-olah ingin membuat, memunculkan kesan bahwa Indonesia nggak aman. Ya, yang memunculkan kesan itu, ya dalam terhadap kita sekarang permasalahan kan menjadi kemana-mana. Orang juga tahu bahwa ada 59 negara yang kemudian sudah menutup pintunya dari orang Indonesia untuk datang ke negara itu. Itu kan juga mengesankan se-internasional apa? Indonesia tidak aman. Ada sebuah negara yang menasihatkan kepada warganya untuk tidak datang ke Indonesia karena COVID-19. Dan siapa yang menghadirkan kondisi Indonesia yang tidak aman di mata dunia ini? Ditambah dengan kasus-kasus semacam ini. Karena menurut saya, inilah momentum bagi negara untuk kemudian membongkar setuntas-tuntasnya, dibongkar habis, jangan tergesa-gesa mengatakan beliau si anak ini atau si AA itu adalah karena kenyataan orang tuanya dia takai jiwa atau penyewasaan dengan jiwa. Itu harus dikrisisi dengan maksimal ya. Supaya dia menyisakan sekian-banyak regulasi yang tidak menguntungkan umat, tokoh agama, maupun juga negara. Bung Aceh, silakan. Ya, yang harus sebetulnya disampaikan oleh pihak keamanan atau pihak kepolisian tentu dari sejak awal memang harus clear dulu sebelum kemudian ada kabar-kabar yang bisa menimbulkan spekulasi yang bermacam-macam. Saya ingin tanya, betulkah kemudian kejadian yang terjadi beberapa tahun belakangan ini sebuah kejanggaran, Bung Aceh? Ya, faktanya bahwa memang dari berbagai kasus-kasus yang tadi disebutkan oleh Pak Kiai Hidayat Nurwahid memang membuat kita semua menjadi sangat tidak puas ya terhadap kasus-kasus yang dihadapi oleh para Kiai atau ulama yang mengalami kasus penusukan atau penganiayaan begitu. Nah, dalam situasi seperti sekarang ini saya tegaskan sekali lagi bahwa memang seharusnya ya berbagai kasus yang dihadapi terutama penusukan, penganiayaan terhadap para tokoh-tokoh agama agama manapun tentu itu harus dituntaskan gitu Kalau tadi Pak Bang Aiman ya menyebutkan ada berbagai macam kejadian, peristiwa yang saling dikait-kaitkan puzzle ini kan harus disatukan sedemikian rupa sehingga kemudian tidak menimbulkan spekulasi di mata masyarakat Nah, sampai sejauh ini kan kalau tadi Bung Aiman menyebutkan misalnya kasus yang di Garut, kasus yang di Bandung sampai saat ini belum dinyatakan tuntas ya, kasus seperti yang dialami oleh Syekh Ali Jabir ini seharusnya memang kita tuntaskan dengan melihat misalnya rekam jejak CIA ini bagaimana kehidupan keseharian CIA ini kan ini semua mati misteri ya kan nah, misteri semacam ini saya kira harus diungkap ke publik gitu loh apa namanya kita sekali lagi tidak mau spekulasi-spekulasi sampai kemudian menjadi pembenaran untuk informasi liar menyebarkan informasi itu menjadi liar dan arahnya menjadi hop ya kan karena kalau kejadian-kejadian seperti ini dianalisis dengan berbagai macam spekulasi-spekulasi yang tidak memiliki pertanggungjawaban faktual empirik dan objektif saya kira orang kemudian bisa berspekulasi macam-macam terhadap kasus yang dialami oleh para tokoh ulama seperti Syekh Ali Jabir ini jadi oleh karena itu saya kira dari sejak awal posisi kami tadi dalam rapat Komisi 8 juga tegas sekali bahwa langsung membahas ini Pak Bung Aceh kenapa? langsung membahas soal ini tadi kami baru rapat dengan Menteri Agama dan kami minta memang di dalam note kami adalah bagaimana kasus-kasus yang dialami oleh orang seperti ulama Syekh Ali Jabir yang selama ini selalu menjadi narasi yang positif tentang Islam sebagai rahmatan bilil alamin ini bisa terkena kasus seperti ini gitu ya nah oleh karena itu supaya kemudian tidak menimbulkan spekulasi yang negatif atau katakanlah liar di mata masyarakat dan cenderung menjadi hoax maka sebaiknya saya kira memang pihak kepolisian harus mengungkap setuntas-tuntasnya latar belakang CIA ini apa hubungannya dengan siapa saja dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi sehingga masyarakat menjadi terbuka bahwa memang kalau ini murni kriminal ya kita harus akui sebagai murni kriminal tapi kan berbagai pihak masih memiliki penilaian berbeda begitu karena ada puzzle-puzzle tertentu yang kemudian menimbulkan spekulasi puzzle-puzzle tertentu yang kemudian bahaya ketika dikaitkan secara liar oleh masyarakat saya ingin saya kan balai ke Bung Aceh saya ke Pak Muradi Pak Muradi sulit untuk mengatakan semua yang terjadi sejak setahun sebelum pemilu 2018 lalu adalah sebuah kejadian kriminal murni yang semuanya dilakukan oleh orang yang tidak waras sebuah kejanggalan yang kemudian terjadi yang dipertontonkan di depan mata jadi memang gini Mas Aiman memang harus satu persatu dilihat saya kira saya sih melihat bahwa kenapa kemudian kasus Pak Pak Halidjaber ini punya korelasi politik yang tinggi karena memang dia menjadi salah satu tasaran yang dianggap kemudian karena sebelumnya sudah ada yang dianggap anti-pemerintah yang tidak pro ke pemerintah ada yang juga dekat dengan pemerintah yang ini saya kira saya profiling orang ini memang orang baik dia menyampaikan apa yang menjadi ulama yang menyampaikan hal yang baik-baik saja bagaimana mengajar Islam dalam konteks yang lebih narasi yang lebih bisa diterima dan sebagainya jadi begitu kemudian dia disesaran ada dua yang memang kita lihat pertama memang apakah ini memang badisan dari orang-orang tertentu apa dia state atau non-state yang memang ingin konteks Indonesia menjadi tidak lebih nyaman tapi pertanyaannya begini Bung Muradi semua yang kemudian terjadi di 2018 2020 lalu semua termasuk yang saat ini pemeriksaan sementara AA ini ini dikatakan sendiri lone wolf artinya kan sulit kemudian dibayangan ini bukan pasti bukan bagian dari jaringan tapi kemudian ketika bicara soal kejanggalan kejanggalan maka tidak mungkin dia sendiri bagaimana kemudian memecah puzzle memecah teka-teki itu jadi ada dua saya bilang pertama tadi ada lone wolf memang dia belajar yang kedua adalah memang dia dibimbing atau dalam bahasa yang paling kasar itu self-radicalism ini dibimbing ini ada jadi jangan yang tadi Mas Aiman yang digalus dibimbing disampaikan ide-idenya segala macam setelah itu dilepas kalau lone wolf dia dari awal sudah memang bekerja dan mengamati sendiri nah tinggal mau yang mana apakah dia memang punya punya target yang lebih luas dari ini atau tidak kalau saya melihatnya memang ini jadi titik temu kemarahan yang memang mau coba dibangun saya gak membayangkan kalau kemudian misalnya targetnya betul misalnya dia mengincar leher kemudian mohon maaf misalnya Pak Sehali Jabia kemudian tewas begitu ini mungkin jauh lebih lebih dahsyat apa namanya yang bisa diinginkan tapi kan tidak artinya memaksud saya tinggal kemudian apakah memang si orang ini di cek saja kalau saya menganggap bahwa modalitas seperti ini sudah bergeser memang dari pola-pola yang sebenarnya seolah-olah misalnya dilakukan oleh orang-orang yang tidak waras ke orang yang kemudian punya potensi yang sebenarnya juga kalau kita lihat Facebooknya sosial medianya orang ini waras sampai minggu lalu masih bisa masih bisa pertanyaan saya mungkin kemudian ada katakanlah pil atau apapun yang kemudian dikonsumsi yang kemudian bisa menjadi orang itu seolah-olah tidak waras dalam kurun waktu tertentu karena saya bukan orang medis tapi itu pernah ada dan saya pernah melihat itu dalam beberapa kasus misalnya katakanlah orang kemudian menjadi sangat berani dan kemudian tidak lagi punya urat dan berhalusinasi misalnya betul dan itu memang ada dan saya kira bukan hal yang baru dalam konteks apa namanya studi keamanan katakanlah tinggal maksud saya apakah kemudian ini digali kalau buat saya satu yang temuan saya yang menarik adalah bahwa saya Ali Jabal ini menjadi titik temu kemarahan baik yang kemudian dianggap yang berbeda dengan pemerintah maupun yang pro pemerintah dengan asumsi bahwa ini kemudian terpicu oleh misalnya pernyataan dari apa namanya Kementerian Agama 1-2 hari yang lalu berkata dengan Hafiz dan sebagainya begitu kira-kira boleh saya tahu boleh kemudian ada semacam hipotesis atau kesimpulan awal bahwa yang diserang justru adalah pemerintah disini supaya pemerintah dianggap sebagai negara yang tidak aman dan lain sebagainya atau ada hal yang lain kalau dalam konteks saya Ali Jabal sebenarnya ada ada tiga ada tiga sasaran yang pertama memang tadi membangun sentimen negatif ya baik yang yang mengerti pemerintah maupun yang yang perpemerintah yang kedua memang ini menyangkut soal mendorong terus misalnya tadi yang dinyatakan oleh Pak Nur Hidayat ya bahwa memang ada upaya untuk mendorong terus bahwa kita makin dijauhi oleh dengar-dengar yang lain untuk tidak diterima oleh banyak negara katakanlah bagi investasi dan sebagainya misalnya nah yang ketiga yang saya kira ini juga menjadi salah satu penting adalah ini menjadi aktor situasi di mana apa namanya covid kemudian ada ada yang kemudian kemarin deklarasi beberapa waktu yang lalu pertama kemudian kondisi seperti ini jadi tiga rangkaian deklarasi yang mana maksudnya nih kami ya katakanlah begitu lah saya bisa jadi ada tiga rangkaian yang saya kira menjadi satu bangunan yang saya kira apa kaitannya deklarasi kami kemudian covid dengan Syahli Jaber gini mas kalau secara secara teoretik ya kalau saya sering ngutip silahkan kita terbuka aja gerakan masa itu kan memang butuh butuh simbol-simbol butuh simbol-simbol kemarahan baru yang memang saya kira ketika normatif saja disampaikan orang kemudian ketika bicara menggunakan antitesis dari soal covid-19 semua orang mengalami negara lain semua orang mengalami gak bisa kemudian itu digunakan itu pertama yang kedua perlu kemudian apa yang paling mudah kalau kita belajar dari 2016-2014 sampai hari ini misalnya adalah sentimen keagamaan sentimen ulama hari-hari ini misalnya ulama menjadi salah satu apa namanya telekutip subjek yang dijadikan apa-apa bicara banyak pihak ketua misalnya berkata dengan apa namanya bagaimana ulama bisa menyampaikan hal yang baik misalnya terkait dengan keagamaan dan sebagainya tapi kondisi hari ini saya kira malah sebaliknya jadi ketika kemudian sudah tadi yang dianggap pro-pemerintah sudah sudah diserang yang pro-pemerintah juga diserang sekarang yang di tengah nah begitu di tengah kemarin yang bersama saya kira menjadi salah satu titik kulminasi betul bahwa kemudian tiga munkah ini mungkin rangkaian yang berbeda tapi saya meyakini betul bahwa ini adalah bagian dari upaya untuk kemudian membangun sentimen yang terus dipelihara sampai hari ini katakanlah misalnya teman-teman yang yang dianggap tidak terlalu nyaman dengan kebijakan pemerintah yang dianggap dibatasi ruang geraknya sekarang bagaimana saya perlu meskipun bukan merupakan bagian dari kami tapi tentu punya arah oposisi pemerintah Wakil Ketua MPR Pak Hidayat Nurwait apa yang kemudian Anda bisa sampaikan disini ya pertama kalau mengetahkan dengan kami ya kejauhan lah saya yakin kami tidak gak mungkin lah mereka orang-orang yang sangat-sangat berpengalaman sangat dewasa para profesor doktor para mereka yang sudah malang melintang dalam dunia nasional bahkan internasional tidak mungkin mereka akan mempergunakan kasus ini untuk kepentingan mereka tidak mungkin dan berikutnya fakta daripada si Ali Jabir memang beliau belakangan ada yang terkait dengan beliau termasuk mendukung agar program pemerintah untuk menyadarkan warga terkait COVID-19 itu dianggap sebagai prok pemerintah itu memang benar tapi juga jangan lupa beliau juga adalah aktivis 212 beliau aktivis 411 yang kemudian sering diposisikan sebagai seolah-olah beliau adalah berada bersama dengan Habib Rizik Tihab dan kemudian katanya tidak bersama dengan seolah-olah demikian jadi saya mengatakan bahwa yang paling baik memang adalah ini kesempatan bagi negara termasuk bagi polisi untuk mempunyai karmatis ini semuanya tuntas dan transparan baik terakhir singkat saja Bung Aceh Hasan dari sejak awal bahwa memang kita harus memiliki satu pandangan yang objektif dan oleh karena itu biar kepolisian harus transparan terbuka dan lain-lain jangan kemudian belum apa-apa sudah menyebutkan misalnya ini orang gila orang memiliki mental kejiwaan yang bermasalah dan lain-lain sebagainya lalu kemudian orang berspekulasi tuh rezim ini gitu kalau terhadap ulama pasti rumusnya adalah ini nah saya kira spekulasi semacam ini menurut saya jangan dulu untuk kita sampaikan ya baik yang paling penting sebetulnya sekali lagi adalah usut tuntas pihak kepolisian dan penegak hukum berjalan dengan real yang objektif empirik faktual sehingga tidak menimbulkan spekulasi yang bermacam-macam baik menurut saya itu intinya apapun tindakan yang menyerang para ulama menganiaya para ulama para tokoh agama saya kira itu tindakan yang tidak berperik kemanusiaan dan wajib hukumnya untuk diusut secara tuntas saya melihat tadi Pak Moradi mau bicara sedikit saja singkat saja karena waktu sudah habis silahkan Pak Moradi saya tadi ingin tidak ingin mengatirkan kami hanya saya bilang ini titik kulminasi ditemukan semua hal yang sudah dilakukan semua hal kemudian menggunakan isu tapi kan gak memperoleh siapapun bisa bermain maksudnya begitu ya betul maksud saya apakah kemudian kami bisa jadi hanya memang saya ingin katakan posisi dari kasus Pak Ali Jabir ini adalah titik kulminasi banyak pihak apakah kita melihat ini sebagai bagian dari itu atau tidak baik terima kasih Pak Moradi pengamat intelijen dari Universitas Pajajaran Bandung kemudian ada Bunga Hasan Sazili dari fraksi Partai Golkar DPR kemudian ada Wakil Ketua MPR Pak Hidayat Nurwahi terima kasih selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh